9 Star Hegemon Body Arts Season 484 Sundere Long Chen menoleh untuk melihat, dan melihat lima pria dan wanita muda dengan kostum ungu berjalan mendekat. Kostum mereka sama dengan kostum Lu Ziyu, dan mereka memiliki aura yang kuat. Semuanya adalah takdir sembilan bintang. Hal yang paling penting adalah bahwa mereka semua memiliki pancaran cahaya ilahi yang mengalir di sekitar mereka, dan ada Rune Dao Surgawi yang menjulang di sekitar mereka, yang jauh lebih kuat daripada destini bintang sembilan rata-rata. Di antara kelimanya, tiga pria dan dua wanita sangat muda, pria tampan, dan wanita mewah. Namun, kesombongan di mata mereka dan sikap memandang rendah semua makhluk merusak citra mereka. Cheng Feng, jangan kasar. Melihat Long Chen mengerutkan kening dan mata Monian dingin, Lu Ziyu segera berdiri dan berteriak kepada pria itu. Jelas, orang-orang ini sama seperti Lu Ziyu sebelumnya, mereka salah. Jika tidak ada yang lain, kartu ajaib emas Monian sudah cukup untuk membuat mereka mendongak. Saudari ketujuh, bagaimana situasinya? Kakak perempuan tertua berkelahi dengan orang lain. Apa hanya mereka berempat yang diundang? Ini, terlalu boros. Nama pria itu adalah Lu Cheng Feng, dan dia berkata dengan sedikit sedih. Tempat yang begitu berharga hanya diberikan kepada orang luar. Anda pasti tahu berapa banyak orang di klan kami yang ingin datang dan menonton pertandingan tetapi tidak bisa membeli tiket, jadi mereka hanya bisa bertarung di luar arena. Menurut aturan Arena Nebula, setiap peserta pameran dapat mengundang 10 orang untuk menyaksikan pertempuran dari jarak dekat. Kesepuluh posisi ini adalah kursi tontonan terbaik, yang tidak bisa dibeli dengan uang. Lu Zikiong benar-benar menyerahkan 4 dari 10 tempat berharga, tetapi melihat Long Chen dan yang lainnya, yang satu bahkan bukan takdir, yang lain adalah bibit yang setengah mati dan sakit, dan dua lainnya benar-benar lemah. Feng dan yang lainnya tiba-tiba menjadi marah. Murid lain dari keluarga lu tidak bisa tidak berkata, ketika tetua klan mengetahuinya, dia pasti akan memarahi kakak perempuan tertua. Murid itu memandang Long Chen dan yang lainnya dengan ekspresi acuh-ta'acuh, jika kamu mengenal satu sama lain, cepatlah. Angin segar. Lu Zikiong sangat marah dan menyuruhnya diam. Tetapi murid itu masih mencibir, yang disebut pria itu membutuhkan kulit wajah dan pohon. Pop! Tiba-tiba, sebuah telapak tangan menghantam wajah murid itu. Tamparan ini sangat kuat, dan murid itu sama sekali tidak siap. Akibatnya, sudut mulutnya terbelah oleh tamparan itu, dan darah pun mengalir. Saudari ketujuh, kamu, murid yang dipukuli terkejut dan marah, dan murid keluarga lu lainnya juga tercengang. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Lu Ziyu akan memainkan peran yang begitu berat dan tidak akan meninggalkannya sama sekali. Wajah apapun. Mereka adalah teman kakak perempuan tertua. Anda harus menghormati mereka seperti Anda menghormati kakak perempuan tertua. Ini keputusan kakak tertua. Bahkan jika yang lebih tua menyalahkan kakak perempuannya, kakak perempuan tertua akan menanganinya. Anda tidak perlu bertele-tele di sini. Tidak peduli apa, saya akan menunggu sampai pertempuran kakak selesai. Apakah Anda mendengar itu? Lu Ziyu berkata dengan galak. Sebelumnya, dia juga memandang rendah Longchen dan orang lain seperti mereka. Tetapi ketika dia melihat mata Longchen dan identitas Monian, dia akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dengan kesombongan kakak perempuan tertua, dia tidak pernah berinteraksi dengan siapapun kecuali beberapa monster menakutkan di sekte tersebut. Tetapi dia mengundang keempat orang ini untuk datang. Pasti ada alasannya. Dan di sepanjang jalan, dia akhirnya menemukan bahwa kakak perempuan tertua pasti memiliki makna lain yang mendalam baginya untuk menerimanya secara langsung. Karena itu, dia lebih sadar daripada siapapun saat ini. Jika Longchen dan Monian pergi karena Lu Cheng Feng dan yang lainnya, maka kakak perempuan akan disalahkan, dan mereka semua tidak akan bisa makan. Awalnya dibenci oleh orang lain, Longchen dan Monian menahan perut api mereka. Longchen sangat marah sehingga dia ingin berbalik dan pergi. Apa wajah Lu Ziyu Qiyong? Dia tidak bisa terlalu menjaganya. Kapan akan dia hidup dalam kehidupan ini? Pernah menderita jenis burung ini? Namun, tamparan Lu Ziyu sedikit mengejutkan mereka, dan kemarahan di hati mereka banyak menghilang. Murid-murid muda dari keluarga Lu tertegun oleh Lu Ziyu. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Lu Ziyu akan membuat api sebesar itu untuk orang-orang ini. Melihat beberapa murid keluarga Lu ketakutan, Lu Ziyu menoleh untuk melihat Longchen dan Monian dan berkata, Ini adalah beberapa murid keluarga Lu yang tidak kompeten. Mereka selalu tumbuh di bawah perlindungan keluarga dan sekte Zichen. Mereka belum pernah melihat apapun di dunia. Mereka tidak terlalu mampu dan sombong. Mereka membuat mereka tertawa. Wajah Lu Ziyu tiba-tiba menjadi dingin, dia menatap Lu Cheng Feng dan berteriak, Cheng Feng, datang ke sini dan minta maaf kepada saudari ini. Lu Cheng Feng tampak tak percaya. Dia memandang Yu Tong dan kemudian ke Lu Ziyu. Dia menggertakkan giginya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jelas, dia tidak bisa menerima permintaan maaf. Bagaimana bisa yang kuat tunduk pada yang lemah? Anda melihat Lu Cheng Feng tidak meminta maaf, Lu Ziyu tidak bisa menahan amarahnya dan mengangkat tangannya. Lu Cheng Feng tampaknya sangat takut pada Lu Ziyu, tetapi dia tidak berani menghindarinya. Lupakan. Long Chen berkata, sebenarnya, dia dan Monian dapat melihat bahwa tangan Lu Ziyu terangkat tinggi, tetapi tidak jatuh. Angin. Kata-kata Long Chen langsung membuat Lu Ziyu merasa lega. Lagi pula, Lu Cheng Feng juga pemimpin talenta muda keluarga Lu, bahkan kakak perempuan tertua Lu Zikiong tidak akan mengalahkannya dengan mudah. Long Chen memberinya langkah, dia segera meminjam seekor keledai untuk turun ke bawah dan berteriak kepada Lu Cheng Feng, Terima kasih Long Chen, jangan selalu berpikir bahwa kamu luar biasa, merekalah yang memiliki emas kartu ajaib, Anda apa hak untuk mendiskriminasi orang lain? Mendengar kartu iblis emas, kelima murid keluarga Lu terkejut. Benar saja, di dunia ini di mana yang kuat dihormati, kekuatan adalah segalanya. Ekspresi kelima orang itu tiba-tiba menjadi hormat. Bangga. Namun, Lu Cheng Feng itu masih tutup mulut. Bahkan jika pihak lain memiliki kartu iblis emas, dia tidak bisa menundukkan kepalanya ke pihak lain, dan tiba-tiba dia membuka mulutnya. Apa yang hebat? Kata Sang Patriark, ketika saya maju ke tahap akhir yang mulia dewa, saya juga akan memiliki kekuatan untuk memperebutkan kartu sihir emas. Meski masih bernada tidak setuju, namun nadanya sudah kalah dengan hinaan sebelumnya gelombang. Mungkin ini adalah sikap keras kepala terakhir Tianjiao. Kamu, Lu Ziyu melotot. Lupakan saja, biarkan saja ini pergi. Long Chen berdiri dan berkata, kami diundang oleh Nona Lu Zikiong untuk menonton pertempuran. Kami akan mengingat bantuan ini dan kami akan membayarnya kembali nanti. Anda tidak berkewajiban untuk begitu antusias kepada kami, tetapi saya juga berharap bahwa apa yang Anda katakan tidak akan begitu tidak menyenangkan. Saya tidak terlalu pemarah, sungguh, jangan biarkan hal-hal menjadi tidak terkendali. Sayang sekali. Petik 2. Mata Long Chen menyapu Lu Cheng Feng dan yang lainnya. Lu Cheng Feng dan yang lainnya tiba-tiba berdiri, kulit kepala mereka meledak. Mereka sepertinya ditatap oleh binatang buas dari neraka. Aura kematian yang kuat membuat mereka merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Semuanya, datang ke meja, ini akan dimulai. Lu Ziyu buru-buru berkata. Saat itulah semua orang mulai berjalan menuju kursi depan arena. Ada jutaan penonton di antara penonton, tetapi saat ini tidak ada seorang pun di sana. Ketika Long Chen dan yang lainnya memasuki kursi tontonan terbaik dengan hanya 10 kursi, ada juga 10 orang di seberang arena. Salah satu dari mereka tiba-tiba berdiri dan membuat gerakan memotong tenggorokan ke arah Lu Ziyu dan yang lainnya. Lu Ziyu dan yang lainnya sangat marah, tetapi sebelum mereka bisa bereaksi, pria itu tiba-tiba menatap Long Chen sambil menyeringai. Orang ini akan memainkan trik sampai mati. Melihat pria itu memprovokasi Long Chen, Monian tanpa daya merentangkan tangannya dan mendesah dengan simpati. Bab 4832, Transformasi Darah Wajah pria itu aneh, tertutup rune, seperti tato, dan dia tidak tahu usianya, tetapi matanya memiliki pupil vertikal, seperti mata buaya, yang tampak menakutkan. Ketika dia melihat ke arah Long Chen, pupil matanya yang tegak menyusut ke depan dan ke belakang, dan matanya penuh keserakahan, seolah-olah Serigala lapar melihat makanan enak. Dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah Long Chen, memperlihatkan deretan gigi bergerigi dan membuat gerakan mengunyah. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, ekspresinya telah memberitahu semua orang bahwa Long Chen adalah dia. Makanan. Perut Long Chen penuh dengan api, tetapi dia tidak bisa keluar. Ketika dia diprovokasi oleh pria aneh ini, Long Chen tiba-tiba menjadi pembunuh. Ketika kemarahan mencapai tingkat tertentu, Long Chen menjadi tenang. Kecuali mata Shen Leng, tidak ada yang bisa melihat perubahan emosinya, tetapi Monian tahu bahwa Long Chen sudah bergerak untuk membunuh orang ini. Siapa lelaki ini? Sangat sombong. Monian meminta Long Chen. Lu Ziyu memandang pria itu dengan wajah serius, dia adalah keturunan langsung dari Master Sekte dari Sekte Berdarah Besi, namanya Cao Shaoxing, dan dia telah melatih teknik rahasia dari Sekte Berdarah Besi, teknik transformasi darah, ke tingkat ke-8. Dikabarkan bahwa ada 10 tingkat sihir pembalikan darah dari gerbang darah besi, tetapi hanya sedikit orang yang dapat berkultivasi ke tingkat ke-7, dan mereka yang dapat berlatih tingkat ke-8 semuanya adalah super jenius, dan nama mereka akan dicatat di sejarah. Cao Shaoxing ini, dengan bantuan Sekte Bergerigi, menyatukan darah buaya darah purba. Saat ini, dia bukan lagi klan darah lengkap, tapi monster setengah manusia setengah binatang. Kekuatannya sangat menakutkan. Petik 2. Sihir transformasi darah. Teknik rahasia yang mengklaim dapat memadukan garis keturunan apapun dengan kekuatan garis keturunan dan mengembalikan warisan garis keturunan jika Anda mempraktikannya secara ekstrim. Bukankah itu sudah lama hilang? Terkejut. Benar? Metode rahasia itu, metode rahasia yang beredar di dunia, pada dasarnya adalah sisa-sisa, hanya jack-seg yang memiliki metode rahasia lengkap. Jika dia tidak memiliki teknik rahasia yang lengkap, Cao Shaoxing tidak akan bisa berkultivasi ke alam kedelapan, apalagi menggabungkan esensi darah dari buaya darah purba, jika tidak, kekuatan esensi darah akan cukup untuk menghancurkannya. Tapi esensi darah tingkat Sein Surgawi, Lu Ziyu memandangi monster di seberang, matanya penuh ketakutan. Tidak heran dia begitu sombong. Karena dia telah mengolah sihir pembalikan darah ke alam kedelapan dan memurnikan darah Santo Surgawi, maka dia dapat menampilkan kekuatan suci dari Santo Surgawi Buaya Darah Kuno. Monian mengangguk, orang ini sangat kuat. Pada saat ini, Cao Shaoxing sepertinya melihat bahwa Long Chen tidak menanggapi, mengira Long Chen tidak mengerti apa yang dia maksud, dia menunjuk ke arah Long Chen, meraih tangannya di kehampaan, dan menarik ke kedua sisi. Pada saat ini, Long Chen akhirnya tidak tahan lagi, karena dia tidak dapat berbicara di seberang arena. Long Chen mengangkat tangan kirinya tinggi-tinggi, tangan kanannya melakukan aksi memetik di udara, lalu memutar tangannya, lalu menunjuk ke Monian, menggaruk beberapa kali di tanah. Tindakan Long Chen membuat Cao Shaoxing yang berlawanan terlihat terpana, dan bahkan Lu Ziyu dan yang lainnya tidak mengerti apa yang ingin diungkapkan Long Chen. Pada saat ini, Monian menjelaskan, Long Chen berarti dia akan menangkap orang ini, mencabut giginya satu per satu, dan kemudian melepaskan kepalanya. Namun, jangan khawatir, setelah kematiannya, dia tidak akan terpapar ke hutan belantara, saya akan menggali lubang dan menguburnya dengan baik. Petik 2 Monian bahkan berkata dengan gerakan, dan tiba-tiba menatap Long Chen dan berkata tanpa daya, gerakanmu terlalu tidak profesional, dan ada masalah dengan ekspresimu. Mereka tidak bisa memahaminya sama sekali. Lupakan saja, izinkan saya menunjukkannya kepada Anda. Om! Saat Monian hendak bergerak, seluruh arena tiba-tiba menyala, dan kursi kosong dipenuhi orang dalam sekejap. Banyak orang diteleportasi ke tempat duduk mereka dalam sekejap. Adegan sunyi itu seperti merebus panci dalam sekejap. Ada bisikan di mana-mana, jutaan orang masuk, dan tiba-tiba tidak ada yang terdengar. Begitu orang-orang ini masuk, mereka mulai melihat-lihat. Hal pertama yang mereka lihat adalah 10 kursi di kedua sisi yang paling dekat dengan arena. Mata hampir semua orang tertuju pada Long Chen dan yang lainnya. Monian baru saja akan memberi isyarat dengan tangannya. Melihat begitu banyak orang menonton, dia akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, jangan dibuang. Jika seseorang salah menafsirkan tindakan saya, saya akan selamanya hancur. Untuk sesaat, seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan Long Chen mendengar nama Lu Ziyu, Lu Cheng Feng, dan lainnya. Jelas, banyak orang mengenali mereka, menunjukkan bahwa mereka memiliki pengaruh besar di kota iblis. Namun, nama yang paling banyak dibicarakan orang adalah Cao Shaoxing. Saat orang menyebut namanya, selain kaget, ada ketakutan di suaranya. Kemunculan Cao Shaoxing membuat orang-orang kuat yang hadir merasa sangat terkejut. Ada begitu banyak orang yang memasuki venue pada saat yang sama, tetapi semua orang hanya bisa dengan jujur duduk di kursinya dan tidak berani melakukan perubahan apapun. Banyak orang melirik Long Chen dan Monian, dan mereka pada dasarnya terhanyut. Jelas, di kota Fumo, mereka berdua hanyalah tanpa nama. Saat penonton masuk, Lu Cheng Feng dan yang lainnya melihat begitu banyak orang melihat mereka dan mengenali identitas mereka, dan mata arogan mulai berkembang lagi. Senang menjadi muda, Monian memandang mereka dan tidak bisa menahan desahan. Memang, senang menjadi muda, Long Chen juga menghela nafas. Apakah tamu, mengapa Anda memiliki nada kuno, membuatnya terlihat seperti Anda sudah tua? Melihat Long Chen dan Monian menghela nafas, Yutong bertanya dengan marah. Jelas semua orang seumuran, dan Long Chen tampaknya lebih muda, tetapi nada keduanya seperti orang tua yang jahat, yang membuat orang merasa sangat aneh. Kami telah melewati usia ketika orang lain akan memuji gelombang hingga menjadi sangat bersemangat. Monian menghela nafas ke langit. Aku pergi, jangan terlalu bermoral. Long Chen tidak berharap Monian tiba-tiba mengatakan kalimat seperti itu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata apa-apa. Apa maksudmu? Tanya Yutong dengan mata terbelalak, menarik Long Chen. Long Chen tiba-tiba tampak malu. Yutong dan Yufei sama-sama gadis lugu dan lugu, dan mereka tidak bisa mengerti artinya. Lu Ziyu juga bingung, tapi ada seorang murid perempuan dari keluarga Lu yang terlihat sedikit aneh. Jelas dia mendengar warna kalimat itu. Kamu bertanya padanya, dan dia akan memberimu penjelasan yang tepat. Secara alami, Long Chen tidak bisa menjelaskannya, jadi dia membawa bola itu ke Monian. Monian berkulit tebal, menatap Long Chen dan berkata, saat aku berkata sangat bersemangat, maksudku mataku basah, yaitu, sangat bersemangat hingga air mata mengalir. Kemana kamu mau pergi? C. Pemikiranmu tidak sederhana. Oh. Orang ini terlalu rusak. Dia bahkan menamparnya ke belakang dan menuangkan air kotor ke Long Chen. Long Chen tidak bisa membantah. Oke. Itu kejam. Aku mengakuinya. Om. Saat ini, arena bergetar, dan dua sosok memasuki arena pada saat bersamaan. Saat itu, jutaan orang di luar arena berseru serempak. Segera setelah arena bergetar, paksaan besar-besaran menyapu penonton, nafas milik pembangkit tenaga sage surgawi, dan kerumunan itu kewalahan. Sudah aktif. Luziu memandang adik perempuannya di atas ring, dan jantungnya tiba-tiba terangkat di tenggorokannya. Bab 4833, adikku tidak bisa dipanggil dengan sia-sia. Jatuh cinta padamu, teknik hegemoni bintang sembilan. Meskipun wajah Luziu tenang, itu semua palsu, dan Long Chen bisa merasakan ketegangan di hatinya. Melihat Lucheng Feng dan yang lainnya, mereka tidak peduli. Seorang murid berkata kepada Luziu, Ki Ji, jangan khawatir, Hui Fei jelas bukan lawan dari kakak perempuan tertua. Benar, kami telah melihat konfrontasi Hui Fei. Kekuatannya jelas kalah dengan kakak perempuan tertua. Kakak perempuan tertua telah memenangkan pertempuran ini. Lucheng Feng juga mengikuti. Long Chen dan Mo Nian memandang Luzi Qiong dan Hui Fei di lapangan. Pada saat ini, ki dan darah mereka mulai meningkat perlahan, kekuatan mereka terakumulasi, dan mereka telah memasuki kondisi siap tempur. Mereka juga harus memasuki keadaan siap tempur, karena arena sudah terbuka, dan batu bata biru di arena, yang disempurnakan oleh tulang iblis tingkat Sein Surgawi, telah mulai memancarkan kekuatan sihir. Untuk melawan kekuatan sihir, mereka harus melawan dengan nafas mereka. Meski ada pesona di arena, kekuatan sihir masih bisa menembus penghalang pesona dan menyebar ke kursi penonton. Long Chen dan Mo Nian tidak peduli, tapi Yu Fei di sebelah wajah cantik Yu Tong sedikit pucat. Tampaknya sedikit tidak nyaman. Ada apa denganmu, Yu Fei? Long Chen bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja, saudara Long Chen, jangan khawatir. Meskipun Yu Fei memberi isyarat bahwa itu tidak masalah, semua orang dapat melihat bahwa dia sedikit tidak nyaman. Melihat penampilan Yu Fei, murid-murid keluarga Lu jelas memiliki pandangan jijik di mata mereka, tetapi dengan pengalaman mereka sebelumnya, mereka akhirnya berhasil mengendalikan mulut mereka dan tidak membuat sarkasma apapun. Yu Fei datang ke kota iblis untuk pertama kalinya, dia sangat peka terhadap kekuatan sihir, Yu Tong buru-buru menjelaskan. Tentu saja, ini juga terkait dengan kekuatan sendiri. Seorang murid keluarga Lu berkata dengan acuh-ta'acuh. Diam, teriak Lu Ziyu. Murid keluarga Lu cemberut dan memalingkan muka, jelas masih sedikit tidak yakin. Yu Fei tiba-tiba merasa malu. Dia hendak berbicara, tetapi Long Chen memberinya ramuan. Saat eliksir keluar, aroma obatnya begitu harum sehingga semua orang di sekitarnya disegarkan. Makan pil ini dan kamu akan baik-baik saja. Long Chen menyerahkan pil itu kepada Yu Fei. Kakak Long Chen, tidak, aku bisa menahannya, pil obat ini pasti sangat berharga, jangan sia-siakan untukku, Yu Fei buru-buru menolak. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang pil obat, dia menyimpulkan dari aroma dan fluktuasi bahwa ini jelas merupakan pil obat yang sangat berharga. Karena itu disebut saudara, jangan sopan dan patuh, jika tidak pertempuran akan segera dimulai, dan iblis akan penuh energi, kamu tidak akan mampu menanggungnya. Kata Long Chen. Mendengar apa yang dikatakan Long Chen, Yu Fei mengambil pil itu dengan wajah memerah dan dengan lembut memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat dia menelan pil itu, dia tiba-tiba memiliki cahaya kemasan di tubuhnya. Pada saat yang sama, fluktuasi besar meningkat. Ini adalah, Jin Dan, Lu Cheng Feng dan yang lainnya memandang Yu Fei dan Long Chen dengan tidak percaya. Pada awalnya, mereka tidak peduli ketika Long Chen mengeluarkan pil, terutama pil itu sepertinya tidak menarik. Tetapi ketika Yu Fei menelan pil itu, mereka tiba-tiba mengerti bahwa alasan pil itu tidak mencolok adalah karena pil itu ditutupi dengan lapisan pil. Bahkan jika itu adalah Tianjiao dari Sekte Zichen, sebagian besar pil obat yang mereka gunakan hanyalah pil spiritual, tetapi bermutu tinggi, dan kebanyakan dari mereka memiliki kualitas tertinggi. Adapun grade Baodan, Sekte Zichen juga akan mendistribusikannya setiap bulan, namun distribusi grade tersebut dibatasi, biasanya hanya dua atau tiga. Untuk grade seperti Lu Ziyu, bisa dibagikan paling lama sebulan. Hanya delapan yang bisa diterima. Selain itu, Anda hanya dapat menerima paling banyak satu pil harta karun kelas atas, dan peringkat lainnya hanya dapat di bawah kelas atas. Adapun pil emas, Lu Ziyu hanya dapat menerima satu tahun, kecuali ada terobosan besar atau kontribusi besar. Hanya satu atau dua lagi yang akan ditambahkan. Dan Long Chen memberi Yu Fei pil emas. Meskipun dia tidak bisa melihat tingkatannya, tetapi dari pancaran cahaya keemasan yang muncul di tubuh Yu Fei, dapat dinilai bahwa pil emas yang diberikan Long Chen pastilah tingkatannya. Tidak rendah. Kali ini, murid-murid keluarga Lu tertegun. Terlalu dibesar-besarkan untuk memberikan ramuan emas yang begitu berharga. Melihat mata terbelalak dari murid keluarga Lu, Yu Fei tidak bersalah. Tapi dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa obat yang diberikan Long Chen padanya sangat berharga, jika tidak, mereka tidak akan menunjukkan ekspresi seperti itu. Kakak Long Chen, Yu Fei sangat cemas hingga matanya merah. Long Chen dengan lembut membelai kepala Yu Fei, menunjukkan senyum hangat dan berkata, bagaimana bisa saudaraku dipanggil dengan sia-sia. Jangan khawatir, ini adalah hadiah dari kakakmu Long Chen, nanti kakakmu Monian. Aku juga akan memberimu hadiah. Monian memelototi Long Chen, orang ini benar-benar cukup jahat, dan dia diseret ke dalam air, tetapi Monian bukan orang yang pelit. Selain itu, melihat mata murid keluarga Lu yang terkejut, Monian juga merasakan hatinya. Gelap keren. Saat aku melihat ke belakang, aku akan melihat apa yang cocok untukmu. Lagi pula, saya tidak bisa pelit, pil emas kelas atas, hehehe, saya tidak bisa menerimanya. Ramuan emas kelas atas, tidak bisa mengeluarkannya. Murid dari keluarga Lu saling memandang, dan Lu Ziyu terkejut. Meskipun dia telah menebak bahwa Long Chen mengeluarkan jindan kelas atas, bagaimanapun juga, dia telah mengambilnya, tetapi jindan kelas atas terlalu berharga, dan dia tidak berani menyimpulkan, tetapi kata-kata Monian secara langsung mengkonfirmasi tebakannya. Nada bicara Monian sedikit dibesar-besarkan dan dimaksudkan untuk pamer dengan sengaja, tetapi murid-murid keluarga Lu masih sedikit terkejut. Mereka tidak tahu dari mana kedua orang itu berasal. Kakak Long Chen, kita tidak perlu, setelah Monian mengatakan ini, Yu Tong dan Yu Fei tiba-tiba menjadi sedikit gelisah. Long Chen melambaikan tangannya, menatap Lu Cheng Feng dan murid keluarga Lu lainnya dan berkata, saudara-saudara kita dan nona Lu Zikiong hanya memiliki satu hubungan, tetapi berkat dia, saya harus mengatakan beberapa patah kata kepada kalian semua. Titik-petik 2 Apa, Lu Ziyu dan yang lainnya tertegun? Long Chen berkata, kamu sangat bahagia. Anda dilahirkan dengan pohon besar untuk melindungi Anda dari angin dan hujan. Oleh karena itu, ucapan dan perilaku Anda sangat naif dan cuek menurut pendapat kami. Long Chen mengatakan ini, wajah murid keluarga Lu berubah tiba-tiba, tetapi Long Chen melanjutkan, kalian semua bertahan sampai sekarang karena keberuntungan, tetapi kalian tidak mengetahuinya, satu-satunya tempat di mana kalian lebih baik dari kami. Eh, diperkirakan teknik reinkarnasi lebih baik. Kamu, Lu Cheng Feng sangat marah dan tiba-tiba berdiri. Long Chen melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, kamu harus duduk. Dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa bertahan dalam tiga gerakan di tanganku. Saya mengatakan ini, bukan untuk pamer, apalagi berhotbah, tetapi untuk memberitahu Anda, masalah umum yang akan dibuat oleh setiap praktisi. Jangan memandang rendah siapapun, orang kuat sejati tidak takut pada yang kuat dan tidak menggertak yang lemah, dan Anda justru sebaliknya. Yang kuat memegang pedang, selalu menunjuk yang lebih kuat, sedangkan yang lemah memegang pedang hanya akan membidik yang lebih lemah. Sikap kultivasi seperti itu ditakdirkan untuk batas atas pertumbuhan masa depan Anda. Petik 2 Awalnya, murid-murid keluarga Lu mendengar kata-kata Long Chen gelombang marah, tetapi setelah mendengarnya, mereka tiba-tiba terdiam, dan Lu Ziyu juga menatap Long Chen dengan ekspresi kaget, karena dia mengerti arti sebenarnya dari Long. Kata-kata Chen Papa-pa, Monian bertepuk tangan dan memuji. Seperti yang diharapkan dari dekan termuda dalam sejarah Akademi No. Satu di dunia, kata-kata ini terlalu tinggi. Akademi pertama di dunia. Dekan termuda. Murid keluarga Lu memandang Long Chen dengan kaget. Ledakan. Pada saat ini, semua rune di atas ring menyala, kekuatan sihir yang ganas dinyalakan, dan gelombang udara yang luas menyapu penonton. Pertempuran dimulai. Pada saat ini, di atas arena, sebuah suara tua terdengar. Suara itu baru saja jatuh, dan nafas Lu Zikiong dan Huiifei meletus seperti gunung berapi. Bab 4834, Susunan Pedang Laut Darah. Arena itu diledakan oleh nafas keduanya, dan keduanya segera memanggil sebuah penglihatan. Lautan darah muncul di belakang Huiifei, dan sedikit cahaya bintang muncul di lautan darah. Gelombang besar sangat besar dan momentumnya tidak ada habisnya. Dan di belakang Lu Zikiong ada kerisan ungu. Kerisan ungu berakar di langit, dan kerisan ungu tertutup embun beku. Begitu muncul, Suhu di arena turun dengan cepat. Kombinasi es dan kehidupan. Long Chen melihat visi Lu Zikiong dan tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut. Penglihatan ini sangat langka, dan ini adalah pertama kalinya Long Chen melihatnya. Ledakan Penglihatan di belakang keduanya terbentang, dengan momentum yang tak ada habisnya, tetapi cakupan penglihatannya tidak besar, radiusnya hanya beberapa kaki. Namun, seiring berjalannya waktu, visi mereka semakin besar dan besar, dan di bawah tekanan kekuatan sihir yang tak ada habisnya, mereka dengan cepat berkembang keluar. Ternyata arena ini merupakan ajang uji coba khusus. Mereka yang bersaing di sini pertama-tama harus menahan paksaan tulang iblis. Inilah sebabnya, arena diberi nomor, dan arena memiliki aturan khusus. Menurut kekuatan kedua belah pihak, penilaian kasar akan dilakukan, dan kemudian arena yang cocok akan dipilih untuk mereka. Jika paksaan di arena terlalu lemah dan orang yang bertarung terlalu kuat, maka akan menyebabkan kerusakan pada arena. Sebaliknya, jika paksaan di arena terlalu kuat dan orang yang bertarung terlalu lemah, begitu arena dibuka, keduanya akan kalah. Jika Anda kewalahan oleh kekuatan arena, Anda tidak akan bisa bersaing. Di awal pertempuran, keduanya pertama kali menerima ujian arena. Jika salah satu dari mereka tidak dapat menahan ujian arena, dia akan langsung tersingkir, dan dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Itu akan menjadi kegagalan paling memalukan di Demon Demon City. Ledakan Hu Yifei dan Lu Zikiong tetap tidak bergerak, tetapi fluktuasi penglihatan menjadi lebih kuat dan lebih luas, dan cakupan penglihatan menjadi semakin besar. Namun, cakupan penglihatan antara keduanya hampir sama, dan fluktuasi aura mereka juga sangat mirip, yang membuat murid keluarga Lu wajahnya tiba-tiba berubah. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan kakak perempuan seharusnya bisa menghancurkannya. Seorang murid dari keluarga Lu berseru. Bajingan ini tidak akan menahan diri sepanjang waktu, dia sengaja menunjukkan kelemahan, sial, dia terlalu jahat. Lu Cheng Feng mengertakan gigi, dia sangat percaya diri pada Lu Zikiong sebelumnya, dan sekarang dia melihat ukuran penglihatan kedua orang itu dan berkembang. Kecepatannya hampir sama, dan Lu Cheng Feng tiba-tiba menjadi gugup. Pemaksaan arena seimbang. Dua orang berada di bawah paksaan arena pada saat yang sama, tak satupun dari mereka dapat memanfaatkan paksaan tersebut, apalagi menyembunyikan kekuatan mereka. Karena begitu kekuatan disembunyikan, cakupan penglihatan lawan meluas satu poin, dan tekanan pada diri sendiri akan meningkat satu poin. Oleh karena itu, pada awalnya, setiap orang akan mati-matian memanfaatkan kesempatan tersebut. Dapat dikatakan bahwa perluasan visi pada tahap awal adalah tahap pertama kompetisi, dan tahap pertama kompetisi dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan, kemudian situasi pertempuran pada dasarnya terlihat. Lu Ziyu mengepalkan tangannya dengan erat saat ini, buku-buku jarinya memutih karena terlalu banyak kekuatan, dan ketegangan di wajahnya tidak bisa lagi disembunyikan, semuanya terungkap. Long Chen, apakah menurutmu kakakku bisa menang? Lu Ziyu tiba-tiba menatap Long Chen dengan ekspresi gugup. Saat ini, dia sangat ingin mendapatkan jawaban yang akan menghiburnya. Long Chen memandang Lu Ziyu dengan aneh. Dia tiba-tiba mengerti bahwa meskipun Lu Ziyu ini memiliki aura yang kuat, dia memiliki sedikit pengalaman tempur yang sebenarnya, atau bahkan tidak pernah mengalaminya. Dalam pertarungan hidup dan mati yang nyata, tampaknya agak naif untuk menanyakan pertanyaan ini saat ini. Long Chen menggelengkan kepalanya. Apa? Wajah Lu Ziyu sangat berubah, mengira adiknya akan kalah. Long Chen buru-buru berkata, maksudku, ini masih pagi, tidak ada cara untuk menilai. Long Chen terdiam beberapa saat, di mana saya bisa melihat hasilnya. Ada sekelompok anak duduk di sebelah perasaan. Long Chen memandang Monian, dan Monian juga mengangkat bahu, mengungkapkan ketidakberdayaan. Dia tidak menyangka bahwa sekelompok pria yang terlihat baik ini semuanya adalah bunga di rumah kaca, dan mereka tidak berguna. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras, dan seluruh arena bergetar. Kekuatan sihir kekerasan di arena menjadi tenang. Pada saat ini, penglihatan Hu Yifei dan Lu Zikiong meledak dengan cepat. Pada saat itu, tampaknya kekuatan yang mengikat mereka semua menghilang. Formasi Pedang Laut Darah Hu Yifei mendengus dingin dengan segel di tangannya, dan dalam penglihatan di belakangnya, sebuah bintang kecil meledak, dan pedang tajam keluar dari penglihatan itu. Pelihara prajurit ilahi dalam visi, orang ini pasti sangat kaya. Kata Long Chen, mendengarkan kata-kata Long Chen, murid keluarga Lu tercengang dan tidak tahu apa yang diungkapkan Long Chen. Memang, puluhan ribu prajurit jiwa dihangatkan dan dipelihara dalam sebuah penglihatan, dan konsumsi pil obat sangat menakjubkan. Monian menganggup, setuju dengan pernyataan Long Chen. Tidak, dia hanya memiliki beberapa ratus pedang darah jiwa, ketika Lu Cheng Feng tiba-tiba berhenti, matanya penuh keterkejutan. Puluhan ribu Lu Ziyu melihat ke arah lautan darah, hanya ratusan pedang tajam yang terbang keluar, dan tiba-tiba mengerti bahwa Hu Yifei benar-benar menyembunyikan kekuatannya, dan sedang terburu-buru. Ledakan. Saat ini, Lu Zikiong sudah memiliki pedang panjang di tangannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pedang itu jatuh. Saat pedang panjang jatuh, embun beku turun. Penghalang Frost. Om. Lu Zikiong membekukan pedang jiwa di sekelilingnya dengan satu pedang, dan pedang itu terus bergerak seperti pelangi. Hu Yifei mendengus dingin, menarik. Tetapi jika Anda ingin membekukan pedang pemotong 300 jiwa saya, Anda tidak dapat melihat cukup. Hu Yifei melangkah mundur, tangannya tercetak, pedang jiwa yang membeku di kehampaan tiba-tiba berubah menjadi asap yang berterbangan, dan embun beku kehilangan tanaman yang melekat dan tersebar. Kapan? Pedang tajam yang menghilang tiba-tiba muncul di depan Lu Zikiong, membentuk perisai pedang yang memblokir pedang Lu Zikiong. Pedang Lu Zikiong diblokir, dan tanpa menoleh, dia menebas punggungnya. Di sana, lebih dari 100 pedang tajam diam-diam menikamnya, tetapi mereka dikirim terbang oleh pedangnya. Gerakan Lu Zikiong gagah dan berpengalaman, pukulan ini bahkan menunjukkan kemampuannya yang kuat untuk beradaptasi dengan pemandangan, dan Lu Cheng Feng dan yang lainnya bertepuk tangan. Dan Long Chen mengerutkan kening, ini merepotkan. Hai, si Nian juga menghela nafas. Apa? Apa yang harus Anda katakan? Apa masalahnya? Melihat Long Chen dan Monian berbicara, tetapi tidak menjelaskan situasinya, Lu Ziyu mau tidak mau panik. Monian berkata tanpa daya, kakakmu ditipu, pria itu sengaja melaporkan 300 gelombang ketika dia memblokir, dia menggunakan 150 pedang tajam, kakakmu melihat bahwa jumlahnya salah, segera melakukan serangan balik, melihat ada 150 pedang tajam menyerang dari belakang. Dengan cara ini, kakakmu akan memiliki prasangka bahwa lawan hanya memiliki 300 pedang, jadi dia akan melihat perubahan jumlah pedang untuk menilai gerakan lawan, sehingga dia akan jatuh ke dalam perangkap lawan. Petik 2. Lu Ziyu dan yang lainnya tidak mengerti apa maksud Monian. Saat ini, Lu Zikiong sudah terbang dengan pedangnya, membunuh Hu Yifei. Pada saat ini, pemandangan yang mengejutkan semua penonton muncul, karena puluhan ribu pedang tajam berkumpul di belakang Lu Zikiong, tetapi Lu Zikiong menutup mata dan menyerang dengan panik. Kakak hati-hati. Lu Ziyu menjerit tajam, tetapi pada saat ini, puluhan ribu pedang tajam terkondensasi, dan Hu Yifei mencipir. Pergilah ke neraka, 10 ribu pedang adalah satu. Om. Ribuan pedang berkumpul, membentuk bilah besar yang panjangnya seratus kaki, menusuk langsung ke punggung Lu Ziyu. Bab 4835, sekarat. Lu Zikiong di atas ring, dengan pedang bergulir, menekan Hu Yifei ke belakang, 300 pedang tajam dihancurkan olehnya, dan semuanya berada di bawah kendalinya. Tetapi ketika dia melihat keburukan di mata Hu Yifei, suasana hati yang buruk tumbuh di dalam hatinya, dan embun beku pada kerisan ungu dalam penglihatan di belakangnya menghilang seketika. Pada saat ini, Lu Zikiong akhirnya menyadari ada yang tidak beres. 10 ribu pedang Hu Yifei disatukan, dan dia menikamnya dengan 10 ribu kekuatan. Om. Tiba-tiba, Lu Zikiong membuat segel dengan satu tangan, dan kerisan ungu dalam penglihatan di belakangnya menghilang. Itu benar-benar muncul di ujung pedangnya, dan pedang itu jatuh di belakangnya. Ledakan. Dengan dentuman keras, kepala bunga ungu di ujung pedang mekar dengan cepat, menghantam pedang raksasa dengan dentuman keras, dan seluruh arena bergetar. Kelopaknya beterbangan, pedang itu vertikal dan horizontal, dan kelopak serta pedang itu meledak pada saat bersamaan. Melihat adegan ini, Lu Ziyu dan yang lainnya bersorak kegirangan. Lu Zikiong sebenarnya memblokir pukulan fatal ini. Uff. Namun, sebelum sorakan mereka jatuh, pedang tajam diam-diam menembus dada Lu Zikiong. Hu Yifei menatap Lu Zikiong sambil menyeringai. Pelacur kecil, aku sudah lama ingin membunuhmu, tapi sayangnya, sayang sekali membunuhmu tanpa bermain dengan tubuhmu. Hu Yifei memegang pedang panjang dan melewati tubuh Lu Zikiong. Dia menatap wajah Lu Zikiong, dan matanya penuh dengan kecabulan. Pergi. Hu Yifei sama sekali tidak memberi Lu Zikiong kesempatan, pedang panjang di tangannya bergetar, dan kekuatan dahsyat meletus. Kaka, teriak Lu Ziyu. Tidak, murid-murid keluarga Lu meraung. Ledakan. Dengan ledakan keras, pedang panjang di tangan Hu Yifei terbuka, tetapi Lu Zikiong di atas pedang panjang itu menghilang. Hu Yifei terkejut. Dia melihat sekeliling dan melihat Lu Zikiong di sudut ring, dengan tangan di dada dan wajah pembunuh. Tidak ada yang mengira bahwa Lu Zikiong akan memiliki trik penyelamat hidup untuk melarikan diri pada saat kritis. Jalang, kamu memiliki beberapa keterampilan, tapi aku tahu kamu adalah orang yang ingin menyelamatkan muka, kamu tidak akan mengaku kalah, kan? Ayo, bangun dan bertarung lagi. Tunjukkan kegigihan dan keberanian murid keluarga Lu Anda, dan tunjukkan sampah keluarga Lu di atas panggung, betapa rentannya orang-orang keluarga Lu Anda, hahaha. Hu Yifei tertawa dan melihat ke arah panggung tontonan dengan sikap seorang pemenang. Tiba-tiba dia melihat Long Chen, matanya menjadi suram dalam sekejap, dan dia tiba-tiba bergerak. Orang-orang muncul di depan Lu Zikiong seperti hantu. Lu Zikiong terluka parah saat ini. Meskipun dia melarikan diri, dia tidak dapat bertarung lagi. Tapi dia tidak mau mengaku kalah seperti ini, apalagi kata-kata Hu Yifei yang sangat melukai harga dirinya, dia masih ingin bertarung lagi, bahkan jika dia mati di atas ring, dia tidak mau mengaku kalah. Ketika Hu Yifei muncul, Lu Zikiong menggertakan giginya, bunga dalam penglihatan di belakangnya telah menghilang, hanya tersisa satu tiang, dan tiang itu juga terbakar saat ini. Ledakan Pedang panjang Lu Zikiong menebas dengan keras, dan dengan suara keras, Hu Yifei dipaksa mundur oleh pedangnya. Burning Vision? Apakah dia gila? Monian terkejut, Lu Zikiong ini terlalu keras kepala. Hahaha, oke, seperti inilah seharusnya penampilan murid keluarga Lu, Ayo, Ayo bertarung 300 ronde lagi. Hu Yifei tertawa. Panggilan. Hu Yifei membuat segel di kedua tangannya, dan puluhan ribu pedang tajam berkibar, menusuk Lu Zikiong seperti hujan badai yang gila, Lu Zikiong menebas dengan liar dengan pedangnya, dan berbaris maju melawan hujan pedang, matanya penuh dengan niat membunuh yang dingin. Long Chen, kakakku bisa menang, kan? Lu Ziyu bertanya pada Long Chen dengan suara menangis, hampir memohon. Long Chen terdiam, Monian menghela nafas dan berkata, jika kakakmu tidak jatuh ke dalam perangkap dan bertarung dengannya secara adil, kemungkinannya bagus, tapi sekarang. Uff. Saat ini, kaki Lu Zikiong tersayat oleh pedang tajam, namun pedang tajam itu hanya melukai kulit Lu Zikiong. Dia tidak peduli dan masih menyerang dengan panik. Uff-uff. Segera setelah tubuh Lu Zikiong dipukul dengan pedang, Lu Zikiong tidak takut dan masih berlari ke depan dengan panik. Pada saat ini, hidupnya akan mati. Saat melihat pemandangan ini, wajah Long Chen dan Monian menjadi sedikit jelek. Monian mengertakkan gigi dan berkata, Bajingan ini sangat tidak tahu malu, dia harus mati hari ini. Mencemohkan. Pada saat ini, cahaya pedang menyapu paha Lu Zikiong, diikuti dengan seruan dari penonton, kaki celana Lu Zikiong terbang, dan paha yang indah terlihat. Wow, paha itu sangat panjang dan putih. Saya akan melihat apakah tempat lain juga putih. Hu Yifei tertawa. Tiba-tiba, tangannya tercetak, dan cahaya pedang tak berujung membungkus Lu Zikiong. Saat ini, Lu Zikiong kaget, marah, dan malu. Dia akhirnya mengerti bahwa saat ini, dia telah kehilangan kesempatan untuk mengalahkan Hu Yifei. Bang. Lu Zikiong menghancurkan jimat batu giyok, dan tiba-tiba ada kilatan cahaya di cincin itu, sosok Lu Zikiong menghilang, dan kekuatan sihir yang menakutkan di cincin itu juga menghilang. Hei, arogansi keluarga lu telah dikalahkan. Tidak hanya gagal, tetapi juga gagal total. Bukan hanya kegagalan, tapi juga kehilangan orang dewasa. Di kursi penonton, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya menghela nafas untuk itu. Panggilan. Long Chen dan yang lainnya memancarkan cahaya, dan Lu Zikiong, berlumuran darah, muncul di depan semua orang. Saudari. Seru Lu Ziyu, dia bergegas memeluk adiknya, dan membungkus tubuhnya dengan selimut. Pada saat ini, mata Lu Zikiong hilang, nafasnya berfluktuasi, dan sepertinya dia akan mati kapan saja. Murid-murid keluarga lu sangat ketakutan sehingga mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tidak masalah, penglihatannya baru saja terbakar, itu bukan masalah besar. Long Chen melihat luka Lu Zikiong dan memberinya ramuan, dan Lu Zikiong mengalami koma. Tepat ketika murid-murid keluarga lu hendak membawa Lu Zikiong pergi dan kembali berkultivasi, cibiran sombong Hu Yifei datang dari ring. Hei, kura-kura dari keluarga lu, apakah kamu tidak ingin balas dendam? Ayolah, aku akan memberimu kesempatan untuk balas dendam. Bajingan, aku akan bertarung dengannya. Lu Cheng Feng mengertakkan gigi dan hendak bergegas, tapi Lu Ziyu menangkapnya. Kamu sama sekali bukan lawannya. Jika kamu pergi, kamu tidak hanya akan kehilangan nyawamu dengan sia-sia, tetapi juga membuat mereka lebih sombong. Hahaha, keluarga lu semuanya pengecut. Mulai sekarang, saya akan menjadi kura-kura dengan kepala menyusut setiap hari. Jangan keluar dan malu. Di atas ring, Hu Yifei tertawa. Di akhir pertempuran, arena tidak ditutup, karena menurut aturan kota iblis, pemenang berhak melanjutkan pertarungan, dan yang kalah berhak melawan balik. Hanya saja ada hak, tetapi jika pihak lain tidak menerimanya, berarti pertarungan sudah berakhir. Jika Long Chen dan yang lainnya semua meninggalkan tempat duduk mereka, itu berarti menghentikan serangan balik. Menghadapi Hu Yifei yang arogan, Monian tidak bisa menahan diri untuk berteriak dengan keras, Hei, kamu memperhatikan bokongmu. Anda harus menemukan orang yang tepat untuk diprovokasi, orang besar di sebelah saya, Anda tidak berani mengatakan sepatah kata pun, apa yang Anda teriakan di luar sana. Dia, dia hanya bajingan yang mengandalkan wanita untuk perlindungan. Apakah Anda berani menantangnya? Hu Yifei mencibir. Ketika Hu Yifei memprovokasi Long Chen gelombang murid keluarga lu memandang Long Chen bersama, dan Long Chen terlihat tenang dan otentik. Jika kamu ingin bereinkarnasi, aku bisa melakukannya untukmu. Apakah kamu melihatnya? Wah, kami sama sekali tidak menganggapmu serius. Kami memiliki semacam tantangan langsung. Ayo, siapa yang takut pada siapa? Melihat persetujuan Long Chen, Monian terus mengobarkan api. Jika Anda memiliki benih, Anda akan mengambilnya. Hu Yifei mencibir, melambaikan tangannya, dan papan nama emas itu terbang ke udara. Seringai muncul di sudut mulut Long Chen, dan dia juga mengeluarkan papan namanya dan membuangnya. Om. Saat kedua papan nama bertabrakan, tubuh Long Chen menghilang dari kursi, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di atas ring. Hahaha, acaranya sudah dimulai. Menonton Long Chen naik ke panggung, Monian berteriak dengan penuh semangat, Hei, hei, teman-teman, tua dan muda, pasar terbuka, pasar terbuka, dan jika Anda ingin memenangkan uang, cepatlah dan pasang taruhan Anda. Chapter 4836, Tembakan Tiga Raja Monian berteriak kegirangan, tapi sebelum dia selesai berbicara, sebuah suara lama datang, Arena Nebula adalah tempat kompetisi. Perjudian dilarang, dan Anda akan dikeluarkan. Monian mengecilkan lehernya karena ketakutan. Aku akan pergi. Perjudian dilarang di atas ring, yang relatif jarang. Mungkinkah mereka bisa membuka gamenya, tapi saya tidak bisa. Namun, di situs orang lain, Monian tidak berani terlalu lancang, jadi dia hanya bisa melepaskan kesempatan ini untuk menjadi kaya dalam sekejap. Ehem. Saat ini, Lu Zikiong terbangun dan mulai batuk darah. Setelah batuk dua suap darah, dia merasa jauh lebih baik. Kakak, apakah kamu sudah bangun? Itu bagus. Melihat Lu Zikiong bangun, air mata kegembiraan Lu Ziyu turun. Ramuannya benar-benar bagus. Lu Cheng Feng dan yang lainnya terkejut sekaligus senang. Lu Zikiong terluka sangat parah sebelumnya, dan obat yang diberikan Long Chen padanya jelas tidak biasa. Bagaimana dia bisa sampai di sana? Lu Zikiong baru saja bangun, pikirannya agak berantakan, dan butuh beberapa saat untuk pulih. Ketika dia melihat Long Chen berdiri di atas ring, dia terkejut. Orang itu memprovokasi dia, dia akan naik. Monian merentangkan tangannya. Biarkan dia kembali, kekuatan pria itu lebih dari itu, dia pasti punya pendukung. Lu Zikiong terkejut. Saya sudah naik, bagaimana saya bisa kembali dengan tangan kosong? Itu bukan gayanya. Monian berkata dengan acuh-ta'acuh. Apakah kamu tidak khawatir tentang dia? Lu Zikiong bertanya dengan cemas. Kenapa aku harus khawatir tentang dia? Kata Monian dengan ekspresi bingung. Bukankah dia saudaramu? Ya. Kalau begitu kamu tidak peduli dengan hidup atau mati. Om. Sebelum Monian bisa menjawab, arena bergetar, dan kekuatan sihir yang besar kembali menyala. Pada saat itu, wajah Lu Zikiong pucat, dan sudah terlambat untuk menelpon kembali ke Long Chen, karena Long Chen tidak lagi dapat mendengar suara-suara di luar. Pertama kali Long Chen memasuki ring, dia pasti tidak tahu bahwa di dalam ring, dia hanya bisa diteleportasi dengan menghancurkan papan nama, kalau tidak dia hanya akan dibunuh. Ledakan. Persis sama seperti sebelumnya, semua tulang iblis di arena menyala, dan iblis seperti tsunami mungkin membubung ke langit. Pada saat itu, mata semua pembangkit tenaga listrik terfokus pada arena. Kakak Long Chen, dia akan baik-baik saja. Yu Tong Yu Fei berkata dengan cemas. Kalian mungkin juga khawatir tentang Hu Yifei itu, menurutku itu hal yang logis untuk dilakukan. Monian terdiam beberapa saat. Hu Yifei tertawa terbahak-bahak di atas ring, seolah-olah dia telah berhasil dalam sebuah konspirasi. Haha, nak, kamu akhirnya masuk. Kamu tahu, aku sengaja mempermalukan Lu Zikiong daripada membunuhnya, hanya untuk memikatmu. Long Chen memandang Hu Yifei dengan tenang tanpa berbicara. Nak, aku tidak menguji kedalamanmu di depan gerbang kota. Kali ini, aku akan memenggal kepalamu dengan tanganku sendiri. Hu Yifei berkata dengan ekspresi muram. Benar-benar pria yang akan dihukum. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, ternyata dia kehilangan langkah di depan gerbang kota karena dia tidak menguji kedalamannya. dan dia telah merenung. Nak, kamu bodoh karena kamu tidak seharusnya bersama gadis kecil itu. Jika kamu mati, kamu hanya bisa menyalahkan nasib burukmu. Hu Yifei berkata dengan senyum sinis. Jelas, Long Chen adalah kunci kontak untuk konflik antara dua kekuatan, dan sekarang Hu Yifei ingin membunuh Long Chen juga. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya menemukan bahwa banyak anak muda di kota penaklukan setan tidak pandai otak mereka. Apakah karena mereka telah dihisap oleh energi iblis, sehingga menjadi asam dan berbau? Semuanya sombong dan mendominasi, matanya lebih tinggi dari atas, jika Anda benar-benar kuat, Anda bisa melakukannya, tetapi Anda masing-masing tidak, tetapi Anda dapat mengangkat ekor Anda ke langit. Saya benar-benar tidak mengerti, dari mana kepercayaan diri Anda berasal. Petik 2 Ketika Long Chen mengatakan ini, Lu Cheng Feng dan yang lainnya terlihat sedikit malu, ekspresi mereka sedikit tidak wajar, dan wajah mereka panas. Kata-kata Long Chen terasa seperti membicarakannya. Bahkan Lu Ziyu merasa sedikit panas di wajahnya. Ketika Lu Zikiong melihat pemandangan ini, dia tertegun sejenak, lalu dia berkata dengan marah. Aku memintamu untuk menjadi tuan rumah mereka, apakah kamu? Kaka, aku tahu aku salah. Lu Ziyu buru-buru menundukkan kepalanya. Lu Zikiong terdiam beberapa saat. Pada awalnya, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Long Chen dan Monian jelas tidak biasa, tetapi dia tidak tahu persis apa yang luar biasa. Karena dia ingin berkonsentrasi pada pertempuran, dia meminta saudara perempuannya sendiri untuk menerimanya secara langsung untuk menunjukkan ketulusannya, tetapi dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Pada saat ini, suara arogan Hu Yifei terdengar lagi di atas panggung. Kamu bukan siapa-siapa, tapi kamu berani berbicara di kota. Aku juga sangat penasaran, siapa yang memberimu keberanian. Keberanian datang dari kekuatan, lupakan saja, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu, mari kita akhiri dengan cepat. Kata Long Chen, lalu berjalan perlahan menuju Hu Yifei. Langkah Long Chen membuat semua penonton berseru. Bodoh, aturannya belum dimulai. Anda tidak bisa berjalan-jalan sesuka hati. Orang bodoh ini bahkan tidak mengerti aturannya. Diperkirakan dia akan dihancurkan sampai mati oleh paksaan cincin tanpa Hu Yifei menjangkau untuk sementara waktu. C. Aku penuh harapan, tapi sekarang tidak apa-apa, ini akan segera berakhir, ini mengecewakan. Untuk sementara waktu, banyak orang mengeluh, dan Lu Ziyudan yang lainnya juga terlihat tidak berdaya, tetapi tidak heran Long Chen, lagi pula, tidak ada yang memberitahunya aturan ini. Saat dia bergerak, tekanan 5 hingga 5 poin akan langsung menjadi tidak seimbang. Setelah mendengarkan kata-kata Monian, Lu Zikiong masih memiliki sedikit harapan, tetapi sekarang jejak harapan ini telah hilang. Haha, bodoh sekali. Melihat Long Chen datang, Hu Yifei tertawa. Saat ini pemaksaan arena resmi dibuka. Hu Yifei segera memanggil visinya sendiri dan mulai menghadapi paksaan arena. Ta-ta-ta. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa di depan prestise suci yang begitu menakutkan, Long Chen bergerak maju dengan mantap, berjalan dengan tenang, seolah-olah dia tidak bisa merasakan tekanan iblis suci. Apa? Semua orang terkejut untuk sementara waktu, bahkan Lu Zikiong dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar, melihat segala sesuatu di depan mereka dengan tak percaya. Lu Zikiong secara pribadi mengalami paksaan yang mengerikan. Jika bukan karena penglihatan itu, dia tidak akan bisa menolak, dan Long Chen bahkan tidak perlu memanggil penglihatan itu. Ledakan. Long Chen terus bergerak maju, dan seluruh arena mulai bergetar. Orang-orang dapat melihat dengan mata telanjang bahwa ada arus bawah yang melonjak di arena gelombang semuanya terfokus pada Long Chen, tetapi Long Chen sepertinya tidak memiliki perasaan, begitu saja. Mendahului. Pada saat itu, pria perkasa di panggung seberang dengan wajah penuh rune, matanya cerah, dan dia membuka mulutnya dan berteriak, karena dia diisolasi dari arena, tetapi dia tidak tahu apa yang dia teriakan. Apa? Adapun Hu Yifei di arena, matanya penuh dengan kengerian. Pada saat ini, dia akhirnya kehilangan cemohan sebelumnya, dan sebaliknya matanya penuh dengan kengerian. Panggilan. Tiba-tiba Hu Yifei mengangkat satu tangan, dan sebuah pelakat giyok muncul di telapak tangannya. Tidak mungkin, dia harus mengaku kalah. Seru Lu Cheng Feng dan yang lainnya. Mencemohkan. Namun, saat dia mengangkat lengannya, sebuah tangan besar meraih pergelangan tangannya dan merobek salah satu lengannya. Suara dingin Long Chen menyebar ke seluruh penonton, tembakan Long Sanyei, hanya reinkarnasi, bukan menyerah. Bab 4837, Potong Hu 1 terbang. Ah! Teriakan melengking Hu Yifei terdengar di arena. Salah satu lengannya, termasuk tulang belikatnya, robek. Adegan darah dan daging berterbangan mengejutkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya hadir. Long Chen sebenarnya mengabaikan paksaan arena dan datang ke Hu Yifei bahkan tanpa harus membuka penglihatannya. Reaksi Hu Yifei cepat. Dia tidak curiga metode curang seperti apa yang digunakan Long Chen. Naluri kehidupan memberitahunya bahwa Long Chen sangat menakutkan. Sayangnya, tidak peduli seberapa cepat dia bereaksi, itu tidak berguna. Long Chen menyela kesempatannya untuk mengaku kalah, merobek lengannya dan menendang dadanya. Ledakan. Dengan dentuman keras, tendangan ini sepertinya hanya tendangan acak, namun dada Hu Yifei meledak, dan suara tulang retak membuat semua penonton merasakan sakit di gigi mereka. Pada saat itu, para penonton terdiam, dan bahkan Lu Zikiong terlihat tidak percaya. Meskipun intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Long Chen sangat kuat, dia tidak berharap menjadi begitu kuat. Melihat pemandangan ini, Lu Ziyu, Lu Cheng Feng dan murid keluarga Lu lainnya mau tidak mau merasakan kesemutan di kulit kepala mereka. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan kebodohan mereka sendiri. Sebelumnya, mereka memandang rendah Long Chen dan Monian, semua jenis provokasi, dan sekarang ketika Long Chen mengambil tindakan, mereka mengerti bahwa di depan Long Chen, mereka adalah sekelompok badut. Ledakan Long Chen menendang Hu Yifei ke udara dengan satu kaki, menendangnya langsung ke ujung ring, dan mengenai penghalang ring, darah muncrat dengan liar. Ta-ta-ta Long Chen berjalan dengan tenang, tidak cepat atau lambat, masih mengikuti ritme sebelumnya, selangkah demi selangkah menuju Hu Yifei. Untuk membunuhnya saat dia sakit, jangan biarkan dia selamat dari dampak penglihatan itu, bunuh saja dia. Teriak Lu Cheng Feng dengan penuh semangat. Long Chen tidak terpengaruh oleh kekuatan dewa, tetapi Hu Yifei harus menggunakan penglihatan untuk melawan kekuatan sihir. Ini adalah waktu terbaik bagi Long Chen untuk membunuh Hu Yifei. kakak Long Chen sangat kuat, dia tidak terpengaruh oleh paksaan arena, kakak Mo Nian, bagaimana dia melakukannya. Yifei berkata dengan penuh semangat, saat ini dia melihat punggung Long Chen yang mendominasi, matanya penuh dengan pemujaan. Kekuatan sihir semacam itu memiliki pengaruh besar pada Anda, tetapi untuk Long Chen, itu sebenarnya sedikit jika tidak ada, dan hampir tidak berdampak. Mo Nian menjelaskan. Mengapa demikian, kali ini, bahkan Lu Zikiong mau tidak mau bertanya. Jika saya tidak salah, kekuatan sihir di arena ini akan dihitung sesuai dengan kekuatan setan pembantai individu. Kata Mo Nian. Iya, misalnya, Hu Yifei dan aku sama-sama telah membunuh monster tingkat Saint Surgawi, jadi pemaksaan arena akan melemahkan kita satu poin. Long Chen juga telah membunuh monster tingkat Saint Surgawi. Dan lebih dari satu. Omong-omong, Lu Zikiong mengulurkan tangannya untuk menutupi mulutnya, dan matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Saya tidak tahu apakah dia telah membunuh monster tingkat suci Surgawi, tetapi saya tahu bahwa jumlah iblis yang dia bunuh tidak dapat dihitung. Dia tidak terpengaruh oleh kekuatan sihir. Itu harus terkait dengan ini. Mo membaca. Di dunia abadi, Mo Nian tidak tahu, tetapi di benua Tianwu, Long Chen bertarung melawan ras iblis, dan ras iblis yang dibantai tidak dapat dihitung sama sekali. Adapun hubungan antara monster dan iblis, Mo Nian juga tidak mengerti, tetapi dari indikasi saat ini, itu pasti terkait dengan iblis kuat yang dibunuh oleh Long Chen. Ta-ta-ta. Penonton terdiam, dan suara langkah kaki Long Chen, seperti guntur yang menggelegar, jelas memasuki telinga semua orang. Di kejauhan, wajah Hu Yifei tampak mengerikan. Dia tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar. Dia menatap Long Chen, dan penglihatan di belakangnya beredar dengan liar. Cepatlah, dampak Seng Wei akan segera berakhir. Lu Cheng Feng dan yang lainnya diam-diam cemas. Jika Seng Wei berakhir, keunggulan Long Chen akan hilang dalam sekejap. Om. Saat ini, arena bergetar hebat, dan terdengar suara keras. Visi Hu Yifei meroket dalam sekejap, menutupi sebagian besar arena. Pada saat ini, dia kehilangan semua pengekangan. Beri aku kematian, 10 ribu pedang adalah satu. Hu Yifei meraum marah, membentuk segel dengan satu tangan. Dalam penglihatan lautan darah, sedikit cahaya ilahi beredar, dan puluhan ribu pedang tajam terbang keluar dari penglihatan itu. Om. Wan Jian terbang keluar dari sebuah penglihatan, dan langsung bergabung menjadi satu, membentuk sebuah pedang raksasa. Segera setelah pedang raksasa itu keluar, kekuatan ilahi terpancar kehadirin, dan paksaan yang besar membuat jiwa bergetar. Begitu kuat, pertempuran Hu Yifei sebelumnya sepertinya tidak memakan banyak. Seseorang berseru bahwa Hu Yifei pernah menggunakan jurus ini sebelumnya, yang langsung merusak Lu Zikiong. Sekarang, dia mengulangi trik lamanya. Tekanan pukulan ini tidak lebih lemah dari yang sebelumnya. Saya tidak tahu apakah itu karena reruntuhan. Momentum pukulan ini lebih kuat dari yang sebelumnya. Tubuh pedang besar menyembur keluar, membawa potensi untuk membunuh, dan menikam Long Chen. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa, di hadapan pukulan pengetahuan Hu Yifei, Long Chen tidak meledak dengan cara yang mengesankan, atau memanggil penglihatan, atau bahkan menghentikan langkahnya. Jatuh. Apa? Apakah dia gila? Bukankah ini terlalu menghina? Melihat tindakan Long Chen, ada keributan di antara pembangkit tenaga listrik, yang bahkan mengambil pengetahuan Hu Yifei dengan tangan kosong. Ledakan. Di mata ngeri banyak orang, pancaran cahaya berwarna darah muncul di tangan besar Long Chen. Ketika seluruh tangan besar itu tertutup sisik naga berwarna darah, kebetulan menembak di ujung pedang raksasa itu. Dengan ledakan keras, riak menyebar di antara tangan besar Long Chen dan pedang raksasa, seluruh arena bergetar, dan bahkan pesona arena bergoyang. Bagaimana mungkin? Hu Yifei tampak ketakutan, dan Long Chen benar-benar melakukan pukulan terkuatnya dengan tangan kosong, tanpa menggunakan kekuatan magis apapun, dia sepenuhnya mengandalkan tubuh fisiknya. Pembangkit tenaga listrik di antara hadirin tercengang. Mereka belum pernah melihat kekuatan yang begitu menakutkan. Cao Cao Xing, yang berada di atas ring dengan wajah Hu Yifei penuh rune, sangat terkejut saat ini. Jelas, dia dikejutkan oleh pukulan Long Chen. Long Chen memandang Hu Yifei, yang merasa ngeri, dan berkata dengan ringan, di depan gerbang kota, kamu bersaing denganku dengan kekuatan jiwamu, dan kamu kehilangan langkah. Saya mengatakan pada saat itu bahwa kekuatan jiwa adalah kelemahan saya. Sekarang, apakah Anda mengerti? Ledakan Setelah Long Chen selesai berbicara, dia tiba-tiba membuat tangan besar, dan pedang raksasa itu dihancurkan oleh Long Chen, dan puluhan ribu pedang jiwa berubah menjadi bubuk di bawah pukulan Long Chen. Uff! Saat pedang raksasa itu hancur, Hu Yifei menyemburkan darah, lalu menutupi kepalanya dan menjerit melengking. Pedang tajam itu diberi makan olehnya dengan kekuatan jiwanya. Pedang tajam itu hancur, jiwanya terluka parah pada saat bersamaan, dan kepalanya tampak terkoyak. Ta-ta-ta! Langkah Long Chen tidak berubah, dia berjalan perlahan menuju Hu Yifei, kata demi kata. Sebelum aku mati gelombang aku akan mengirimimu pesan. Di hadapan kekuatan absolut, apa yang disebut strategi adalah omong kosong. Pada saat ini, Hu Yifei sangat mati rasa karena kesakitan sehingga dia bahkan tidak tahu Long Chen mendatanginya. Long Chen perlahan mengulurkan jari dan menyentuh alis Hu Yifei, hanya untuk melihat cahaya guntur keluar. Uff! Pedang guntur menembus kepala Hu Yifei, dan jeritan itu berhenti tiba-tiba. Pada saat itu, seluruh dunia terdiam. Mati! Lu Zikiong dan yang lainnya membuka mulut lebar-lebar, mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka sekuat Hu Yifei, dan di depan Long Chen, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berjuang. Hei! Pria berwajah seperti pantat babi itu, ayo, aku katakan sebelumnya, aku akan mencabut gigimu satu per satu. Long Chen berdiri dengan tangan di belakang punggung, memandang Cao Saoxing di kursi penonton yang berlawanan, berbicara dengan dingin, melihat Long Chen menantang Cao Saoxing, penonton gempar. Bab 4838, Dering 21 Long Chen membunuh Hu Yifei, dan penonton terkejut. Mereka tidak hanya terkejut bahwa Long Chen dapat membunuh Hu Yifei, tetapi juga meremehkan pembunuhan Hu Yifei oleh Long Chen. Rasanya seperti membunuh seekor ayam. Meskipun Hu Yifei bukan pembangkit tenaga listrik teratas di kota iblis-iblis, dia dapat dianggap sebagai eksistensi terkenal di antara generasi muda Tianjiao. Namun, di depan Long Chen, dia bahkan tidak memiliki ruang untuk melawan. Bahkan pukulan terkuat pun dihancurkan oleh Long Chen, yang menunjukkan bahwa jarak antara keduanya sangat besar. Sekarang, setelah memenggal kepala Hu Yifei, Long Chen membidik Cao Saoxing dari Sekte Bergerigi. Dia adalah cucu dari Master Sekte Bergerigi. Tidak hanya identitasnya yang menonjol, tetapi kekuatannya juga tak terduga. Long Chen bahkan langsung menyerangnya. Tantangan. Ya Tuhan, dia akan menantang Cao Saoxing, apa asal usul orang ini. Pada saat ini, orang-orang terkejut bahwa pemuda berjubah hitam ini mungkin memiliki banyak latar belakang, dan kemungkinan besar dia sengaja menargetkan Sekte Bergerigi. Kalau saja Cao Saoxing bisa bertarung, maka tiket kita akan sepadan. Seseorang berseru dengan bersemangat. Satu tiket untuk menonton dua pertarungan yang menentukan sudah untung besar. Jika Cao Saoxing bertarung, sesuai aturan ring, mereka dapat terus menonton pertarungan tanpa harus membeli tiket baru. Panggilan. Long Chen melambaikan tangannya, dan papa namanya terbang ke udara, tetapi Long Chen tidak tahu bagaimana memulai prosedur konfrontasi, papa namanya hanya melayang di udara, dan tidak ada yang aneh. Namun, tidak masalah, Long Chen menatap Cao dengan dingin. Saoxing, selama Cao Saoxing bertarung, dia secara alami akan membuka papa nama. Untuk sementara, semua orang memandang Cao Saoxing. Di sisi keluarga Lu, wajah Lu Zikiong sangat berubah, dan dia buru-buru berkata kepada Monian. Cepat dan hentikan dia, maka Cao Saoxing memiliki darah buaya purba, dan dia telah mempraktikan keterampilan sihir pengubah darah. Monian menjabat tangannya dan berkata, kamu punya waktu untuk mengkhawatirkan dia, kenapa kamu tidak mengkhawatirkan pria bernama Cao Saoxing itu? Apa? Lu Zikiong dan yang lainnya semua membuka mulut lebar-lebar. Meskipun persepsi Lu Zikiong memberitahunya bahwa Long Chen dan Monian sangat menakutkan, dia hanya berpikir bahwa keduanya hanya lebih baik darinya. Alasan saya mengundang mereka berdua adalah untuk berteman dengan para pahlawan masa kini. Lu Zikiong selalu tinggal di kota iblis dan tidak pernah melihat dunia luar, sedangkan Long Chen dan Monian sepertinya berasal dari dunia luar, jadi mereka ingin memahaminya secara pribadi. Lihatlah dunia luar, dan pada saat yang sama Anda dapat berbicara tentang keabadian dan mendiskusikan taoisme dan belajar dari satu sama lain. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa dia telah memalingkan muka. Long Chen lebih kuat darinya lebih dari satu garis, dan dia membunuh Hu Yifei dengan lambayan tangannya. Sementara Long Chen menantang monster Cao Saoxing, Monian masih memiliki nada yang sama seperti sebelumnya, membuat mereka lebih khawatir tentang Cao Saoxing, bagaimana mereka bisa begitu percaya diri. Lengkapi kamu. Saat ini, suara Cao Saoxing terdengar. Begitu suaranya keluar, penonton menjadi gempar. Yang membuat mereka kaget adalah suara Cao Saoxing. Suaranya seperti besi yang tergores, serak dan tidak menyenangkan, tetapi nyaring, seolah keluar dari mulut yang besar. Seluruh cincin tampaknya adalah mulutnya. Om, Cao Saoxing melambaikan tangannya, cahaya kemasan terbang keluar, dan sebuah papan nama emas terbang keluar. Ya Tuhan, ini adalah medali emas bergaris 10. Seseorang dengan mata yang tajam dapat melihat sekilas ada 10 garis emas di papan nama emas. Monian, Hu Yifei, dan Lu Zikiong semuanya telah menunjukkan kartu sihir emas mereka sebelumnya. Mereka semua memiliki pola emas di kartu mereka, tetapi papan nama Cao Saoxing memiliki 10. Dia membunuh 10 monster tingkat Sein Surgawi. Ya Tuhan, ini monster. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari talenta terbaik gerbang bergerigi, papan nama ini saja bisa menakuti orang sampai mati. Ria berbaju hitam itu sudah selesai. Ledakan. Saat orang-orang membicarakannya, kedua papan nama itu saling menempel, dan kemudian kekosongan itu bergetar. Dari dua papan nama, dua cahaya ilahi ditembakkan, masing-masing menutupi Long Chen dan Cao Saoxing. Bagaimana situasinya? Ketika Monian melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Papan nama Hu Yifei dan Long Chen ditempelkan bersama sebelumnya, tetapi tidak ada adegan seperti itu. Lu Zikiong menjelaskan, ada terlalu banyak perbedaan pada level papan nama antara keduanya, dan formasi nebula perlu mengevaluasi kekuatan kedua orang tersebut. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa kekuatan keduanya terlalu berbeda, maka duel tersebut tidak akan diakui oleh nebula arrai, dan mereka tidak akan diberikan arena untuk bertanding. Petik 2. Aku pergi, itu cukup manusiawi. Momomomong, izinkan saya bertanya, seberapa akurat evaluasi lingkaran sihir ini? Monian bertanya. Lu Zikiong berkata, ini tidak terlalu jelas. Saya mendengar bahwa evaluasi lingkaran sihir ini sangat akurat. Menurut kekuatan duelis yang berbeda, level arena yang berbeda diberikan. Dan kekuatan arena hanyalah batas keduanya, jadi kekuatan penghancur keduanya hanya dalam jangkauan bantalan arena, dan sangat jarang menghancurkan arena. Petik 2. Lalu bisakah dia memata-matai kekuatan tersembunyi orang lain? Monian bertanya. Lu Zikiong dan yang lainnya tampak kosong. Jelas, mereka tidak tahu banyak tentang arena nebula. Bagaimanapun, dalam kesan mereka, nebula arena hampir tidak pernah melakukan kesalahan. Lu Zikiong menjelaskan, arena nebula didasarkan pada jumlah kekuatan 2 orang. Misalnya, saat saya bertarung dengan Hu Yifei, arena akan menghitung superposisi kekuatan terkuat kita berdua untuk memberikan kekuatan maksimal. Cincin yang cocok. Namun, sebelum Hu Yifei menantang Longchen, karena papan nama Longchen terlalu lemah, nebula arena tidak mengganti cincinnya. Tapi papan nama Cao Cao Xing terlalu kuat, sehingga arena nebula perlu dihitung ulang untuk menghindari celah. Adapun apakah itu bisa memata-matai kekuatan tersembunyi orang lain? Tidak jelas. Lagi pula, kita tidak bisa menyembunyikannya di depannya. Petik 2. Ledakan. Pada saat ini, kehampaan bergetar, dan kemudian sebuah suara tua dan tanpa emosi datang. Tiga jam setelah pertarungan yang menentukan, ring ke-21 akan dimainkan. Ini tanggal 21. Saat Anda mendengar suara itu, biarkan orang kuat hadir. Anak itu meledak. Pertarungan antara Lu Zikiong dan Hu Yifei hanyalah 0.37, dan ring mereka sebenarnya 0.21. Semakin tinggi angkanya, semakin kuat arenanya, dan semakin kuat orang yang membuktikan pertarungannya. Ya Tuhan, seberapa kuat keduanya? Arena ini untuk menghitung jumlah kekuatan dua orang. Apa menurutmu ada kemungkinan Cao Cao Xing terlalu kuat? Apakah menurutmu Cao Cao Xing membunuh pria berbaju hitam seperti dia membunuh Hu Yifei? Untuk sementara, banyak orang membicarakannya, dan Long Chen mengerutkan kening. Dia mengira pertempuran akan segera dimulai, tetapi dia tidak berharap untuk berpindah tempat, dan dia harus menunggu selama tiga jam. Panggilan Tiba-tiba tubuh Long Chen gelombang dikirim oleh cincin itu, dan cincin Nebula itu menghilang seketika. Pada saat cincin itu menghilang, banyak orang berteriak. Sudah selesai, aku harus membeli tiket baru lagi. Untuk sementara, semua penonton menghilang dalam sekejap, dan mereka pergi untuk mengambil tiket lagi. Namun, berita yang dirilis oleh Nebula Arena akan diketahui seluruh kota. Kali ini, peluang mereka untuk mendapatkan tiket sangat tipis. Terima kasih. Lu Zikiong mendatangi Long Chen dan membungku dalam-dalam, matanya penuh rasa terima kasih. Panggilan Tepat ketika Long Chen hendak bersikap sopan, ruang di sekitarnya tiba-tiba terdistorsi, dan sesosok muncul. Saat sosok itu muncul, Lu Zikiong dan murid keluarga lu lainnya buru-buru membungku dan memberi hormat. Saya telah bertemu dengan wakil Master Sekte. Bab 4839, Wakil Master Sekte dari Sekte Zikchen. Orang yang datang adalah seorang pria parubaya dengan wajah anggun dan tiga janggut panjang. Orang ini muncul diam-diam, yang mengejutkan Long Chen dan Mo Nian. Ini adalah pusat kekuatan suci surgawi, dan di antara pusat kekuatan sage surgawi, dia juga tipe yang sangat kuat. Dia benar-benar menekan napasnya sampai ekstrim. Sebelum dia muncul, Long Chen dan Mo Nian sebenarnya tidak ada induksi sama sekali. Setelah pria parubaya itu muncul, dia sedikit tersenyum, melambai ke Lu Zikiong dan yang lainnya, menatap Long Chen dan Mo Nian, dan membungku sedikit. Zikiong, anak ini benar-benar bodoh. Kedua tamu terhormat itu datang tanpa menyadarinya, yang benar-benar lalai. Lu Zikiong dan yang lainnya terkejut. Pria parubaya itu adalah kepala kontemporer keluarga Lu, dan terlebih lagi, wakil kepala sekolah Zikchen. Dia sangat sopan kepada Long Chen dan Mo Nian. Long Chen mengepalkan tinjunya dan berkata, Senior, kamu sangat sopan. Kami pertama kali datang ke Demon, Demon City. Kami berterima kasih kepada Nona Lu yang memandang kami dan datang untuk menonton kompetisi, tetapi kami tidak berharap untuk melibatkan diri di dalamnya. Namun, bagaimanapun juga, cinta Nona Lu, saudara kita tetap harus menanggungnya. Selebihnya, saudara kita seperti Sian Yun Yehe. Meski otak mereka tidak terlalu cerdas, terkadang mereka masih bisa melihat beberapa hal dengan jelas. Jadi saya tidak suka menyusahkan orang lain. Petik 2 Dalam hal mengamati kata-kata, melihat orang dan benda, Long Chen kuat dalam aspek ini, dan dia terlalu banyak mengalami hal semacam ini. Sekilas, wakil Suzrain ini terlihat seperti orang dengan corak yang dalam dan halus. Penampilannya jelas tidak disengaja. Bahkan ketika kedua Long Chen bentrok dengan para idiot dari sekte bergerigi, wakil ketua sekte sudah mulai membuat pengaturan. Melalui konflik, kontradiksi antara sekte Zichen dan sekte bergerigi diintensifkan selangkah demi selangkah, dan kemudian terjadi persaingan antara Lu Zikiong dan Hu Yifei. Namun, Long Chen tidak bisa mengetahuinya. Dengan kultifasi wakil kepala Aola ini, tidak mungkin untuk melihat kekuatan Hu Yifei yang sebenarnya, tetapi dia masih menyetujui Lu Zikiong untuk bertarung dengannya, yang setara dengan membiarkan Lu Zikiong mati. Sekarang, dia muncul di sini lagi, seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa. Jelas, dia sama sekali tidak peduli dengan hidup atau mati Lu Zikiong. Long Chen sedikit tidak senang, dan dia langsung memblokir semua jalan di belakang, agar tidak menyianyikannya. Lidah. Arti Long Chen jelas, saya tidak ada hubungannya dengan keluarga Lu Anda, saya hanya berutang budi pada Lu Zikiong. Adapun hal-hal kotor Anda, saya tidak repot-repot mengganggu Anda, dan Anda tidak ingin menggunakan saya sebagai pembuat senjata. Apa yang disebut, tidak ingin menyusahkan orang lain, adalah ironi, artinya Anda juga tidak menyusahkan kami. Wakil ketua sekte dari sekte Zikiong tertawa dan berkata, jika kamu mengatakan itu, tidak ada masalah. Anda telah datang dari jauh. Sekte Zikiong kami adalah salah satu dari empat penjaga kota di kota penaklukan setan. Secara alami, Anda harus diterima dengan hangat. Kalau tidak, bukankah itu kehilangan kesopanan? Jika Anda berdua tidak menyukainya, mengapa Anda tidak datang ke sekte saya untuk membicarakannya? Sovereign Master telah menyiapkan perjamuan, saya di sini untuk menjamu tamu, kalian berdua tidak akan membuat saya malu. Mendengar bahwa Master Sekte secara pribadi menyiapkan perjamuan, Lu Zikiong dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Bahkan mereka tidak dapat dengan mudah melihat wajah Master Sekte, dan Master Sekte sebenarnya ingin menghibur mereka berdua. Long Chen dan Mo Nian saling memandang dan merasa bahwa Wakil Ketua Sekte memiliki kualitas batin yang kuat. Long Chen sudah membuatnya begitu jelas, tetapi dia pura-pura tidak mendengarnya dan terus mengundangnya dengan hangat. Dapat menjelaskan masalahnya. Chen Zong Ungu adalah lubang di sini dan tidak boleh melompat. Meskipun Long Chen tidak takut pada siapapun, dia tidak ingin digunakan oleh orang lain. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior itu baik, dan Junior ini sangat berterima kasih. Karena saya ingin mempersiapkan Cao Shaoxing, saya perlu mencari tempat istirahat. Dan tempatnya sudah ditemukan. Klan Roh Bulu telah menyiapkan perjamuan sebelumnya, dan saya telah mendorongnya. Namun, saya tidak bisa menolak retret yang disiapkan oleh Klan Roh Bulu untuk saya, jika tidak maka akan terlihat sangat kasar. Petik 2 Yu Tong dan Yu Fei jelas tidak pandai berbohong. Keduanya menatap Long Chen dengan mata lebar. Untungnya, mereka tidak bodoh dan tidak menanyakan apapun yang seharusnya tidak mereka katakan saat itu juga. Wakil Master Aula Sekte Zichen tertawa dan berkata, Oh, ternyata Klan Yuling yang memimpin. Hei hei, kami sudah menyiapkan perjamuan, retret, dan bahkan pil senjata. Namun, karena Anda berjanji pada Klan Roh Bulu, kami tidak bisa menjadi orang lain. Namun, jika Anda memiliki kebutuhan, biarkan Zichen menyampaikan pesannya kepada saya. Saya tidak berani mengatakan apa-apa lagi, selama saya ungu. Chen Zong punya beberapa, dan dia tidak akan pernah menolak. Petik 2 Setelah selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat Lu Zichen dan berkata, Zichen, ini adalah tamu terhormat, dia adalah dekan termuda dalam sejarah Akademi Lingqiao, Akademi No. Atau yang lain, orang akan menertawakan kita Sekte Zichen tidak tahu bagaimana memperlakukan tamu. Akademi Lingqiao Meskipun Monian mengatakan sebelumnya, Akademi pertama di dunia, tetapi mereka tidak berbalik, dan pada saat itu, pertempuran Lu Zichen sudah dimulai, dan perhatian mereka dialihkan. Sekarang mereka mendengar kata-kata, Akademi Lingqiao, Lu Zichen dan yang lainnya terkejut. Meskipun Akademi Lingqiao telah menjadi legenda, sebagai pusat kekuatan lokal, mereka belum pernah melihat orang warisan ini. Tapi tidak peduli kapan, selama itu adalah Akademi tertua di sembilan langit dan sepuluh tanah, tidak peduli ras apapun, harus diakui bahwa Akademi Lingqiao adalah yang nomor satu. Bahkan Lu Cheng Feng dan putra sluti lainnya tahu nama Akademi Lingqiao, tetapi ketika mereka mendengar Akademi pertama di dunia sebelumnya, pikiran mereka tercengang, dan mereka bahkan tidak memikirkan nama itu. Sulit dipercaya melihat bahwa pria yang seumuran dengan mereka, atau bahkan lebih muda, ternyata adalah dekan Akademi Lingqiao yang legendaris. Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, senior dibesar-besarkan, saya hanya seorang dekan cabang, dan bisa mendapatkan posisi dekan hanyalah keberuntungan, tidak layak disebut. Din Longchen terlalu rendah hati, ku dengar kali ini Lingqiao. Akademi telah mengamankan benteng, dan itu sudah dekat untuk mengakar di surga Kaisar. Petik 2 Wakil Ketua Sekte Zichen Sekte menoleh untuk melihat Lu Cheng Feng dan yang lainnya dan berkata, kamu belajar dari orang lain, kamu lebih muda darimu, dan kekuatanmu berkali-kali lebih kuat darimu. Lihatlah sikap mereka, lalu lihat dirimu. Lu Cheng Feng tiba-tiba tampak malu. Memikirkan berbagai provokasi yang dia lakukan pada Longchen sebelumnya, dia tidak sabar untuk menemukan celah untuk bersembunyi. Longchen berkata sebelumnya gelombang dengan kekuatannya, dia tidak dapat mendukung tiga gerakan di tangannya. Dia tidak yakin sebelumnya, tetapi sekarang dia mengerti bahwa tiga gerakan adalah pujian yang bagus untuknya. Bahkan, dia tidak tahan. Bahkan wajah Lu Ziyu terasa panas. Sebelumnya, seperti Lu Cheng Feng, dia tidak terlalu memikirkan mereka berdua, berpikir bahwa saudara perempuannya membuat keributan. Kini, selain malu, dia juga mengagumi penglihatan kakaknya. Senior, kami Longchen menunjuk ke arah Yutong dan yang lainnya. Wakil Ketua Sekte dari Sekte Zichen menepuk keningnya dan berkata, Oh, maafkan aku, aku sudah tua, dan aku suka banyak bicara. Silakan dan abaikan saya. Zikiong Ziyu, Anda bersama Din Longchen, jika Anda memiliki kebutuhan, tolong beritahu saya kapan saja. Petik 2 Longchen ingin menolak, tetapi melihat wajah bersemangat Lu Zikiong, dia tidak bisa mengeraskan hatinya dan hanya bisa pergi dengan mereka berdua. Melihat punggung Longchen dan Monian pergi, senyum di wajah Wakil Ketua Sekte Zichen Sekte berangsur-angsur menghilang, dia merenung sedikit, dan berbalik untuk pergi. Bab 4840, Gao Jianli. Tuan Penguasa. Di sebuah ruang rahasia, Wakil Ketua Sekte Zichen Sekte dengan hormat memberi hormat pada sosok dengan punggung menghadap ke arahnya. Pria kuat dengan punggung menghadap ke arahnya sangat besar. Dia jelas duduk, tetapi tingginya tidak jauh lebih pendek dari Wakil Ketua Sekte Zichen Sekte yang berdiri. Orang yang duduk bersila di tanah ini adalah Master Sekte dari Sekte Zichen saat ini, Gao Jianli, yang menghentakkan kakinya dan gemetar di kota iblis. Mengatakan, Gao Jianli tidak menoleh ke belakang, hanya mengucapkan satu kata. Suaranya kental, seperti bisikan naga raksasa. Jika itu adalah murid biasa dari alam yang mulia dewa, gendang telinganya akan ditusuk. Saya mencobanya, Long Chen ini sangat sulit untuk dihadapi, dan tidak mudah untuk dibodohi. Saya tidak banyak bicara, dan dia memblokir jalan kembali. Bahkan saya merasa dia telah melihat melalui penempatan kami, saya khawatir orang ini tidak dapat digunakan oleh Sekte Zichen saya. Wakil Master Sekte dari Sekte Zichen menghela nafas. Bahkan kamu tidak bisa menang atas dia. Sepertinya anak ini benar-benar tidak biasa. Pantas saja dia bisa menjadi dekan cabang termuda Akademi Lingqiao. Ngomong-ngomong, apakah ada informasi lebih detail tentang dia? Gao Jian pergi bertanya. Hanya ada begitu banyak untuk saat ini. Kami hanya tahu bahwa Long Chen keluar dari gerbang sembilan surga dan membunuh banyak Master, termasuk Tianjiao dari ras manusia surgawi, dan bahkan orang suci surgawi dan orang suci bumi. Bertarung. Namun, pada saat kritis, ayahnya mengambil tindakan, dan Long Chen tidak mengungkapkan semua metodenya, jadi tidak mungkin untuk menentukan level Tianjiao yang mana dia. Kata Wakil Raja dari Sekte Zichen. Apakah kamu tidak melihat pertarungan antara dia dan Hu Yifei dengan matamu sendiri? Tidak bisakah kamu mengatakannya? Kata Gao Jianli dengan sedikit ketidaksenangan. Malu, Long Chen ini sangat kuat, dan dia belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya dari awal hingga akhir. Satu-satunya hal yang terungkap adalah dia memiliki kekuatan darah naga dan bisa mengendalikan kekuatan supernatural naga, tapi kekuatan supernatural macam apa, naga macam apa, tapi aku tidak bisa melihatnya. Wakil Ketua Sekte Zichen Sekte berkata tanpa daya. Tidak masalah, maka kekuatan Cao Shaoxing sangat bagus. Ketika Long Chen ini bertarung melawannya, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga. Pada saat itu, dia secara alami akan tahu seberapa kuat dia. Namun sebelum itu, kita perlu menentukan pilihan, bagaimana menurut Anda? Gao Jianli akhirnya menoleh dan berkata. Jika orang lain yang melihat wajah Gao Jianli untuk pertama kalinya, dia pasti akan berteriak ketakutan, karena setengah dari wajah Gao Jianli telah menghilang, tulangnya telanjang, dan hanya ada satu mata yang berkedip-kedip. Kecemerlangan. Wakil Ketua Sekte dari Sekte Zichen berkata dengan hati-hati, karena Long Chen tidak dapat digunakan oleh Sekte Zichen saya, lebih baik untuk memberi tahu lembah Pilbrahma sesegera mungkin. Jika terlambat, orang lain akan melaporkannya terlebih dahulu, tetapi itu hanya bisa dianggap sebagai lapisan gula pada kue. Namun, jika kita melakukan ini, kemungkinan besar kita akan menyinggung penguasa kota. Hal ini masih perlu diputuskan oleh Anda. Petik 2 Satu mata Gao Jianli berkedip dingin, dan dia mendengus dingin, Hei, dia sudah terlalu lama duduk di posisi itu, sudah waktunya untuk melepaskannya, dan sikap keempat penjaga kota kita, dia juga sangat jelas. Alasan mengapa dia tenang adalah karena tidak ada yang bisa kita lakukan, dan akan ada waktu untuk menyerah. Sekarang pertanyaannya, siapa yang bisa menggantikannya dengan empat kekuatan besar tersebut? Mari kita atur seseorang untuk melakukan ini. Karena Long Chen tidak dapat digunakan oleh kami, dia akan mengirimkan bantuan sesegera mungkin. Keempat penjaga kota, siapapun yang bisa mendapatkan dukungan dari Brahma Pilfali akan memiliki peluang menang yang lebih baik. Ini sangat penting. Petik 2 Oke, saya akan membuat pengaturan sekarang, kata Wakil Ketua Sekte dari Sekte Zichen. Selain itu, beri tahu para jenius teratas di sekte untuk keluar untuk menonton pertempuran, bahkan mereka yang berada dalam pengasingan akan memanggil. Gao Jian meninggalkan jalan. Bagus. Wakil Ketua Sekte Zichen sekte selesai berbicara, berbalik, dan menghilang. Setelah Wakil Sekte Master dari Sekte Zichen pergi, Gao Jianli berdiri perlahan, mulutnya sedikit terangkat, dan seringai muncul. Akademi nomor satu di dunia. Huff, apakah kamu masih tenggelam dalam kejayaan masa lalu? Itu konyol. Saudara Long Chen, ini adalah wilayah klan Yuling kita. Selamat datang di klan Yuling kami. Ketika Long Chen mau Nian dan yang lainnya datang ke gunung yang tinggi, Yutong mengubah pengekangan sebelumnya, tersenyum, dan memberi isyarat undangan dengan murah hati. Long Chen melihat ke depan, ini adalah gunung tinggi yang dikelilingi oleh awan dan kabut, dan tidak ada bangunan di sekitarnya. Di antara awan dan kabut, Anda bisa melihat pohon-pohon tua yang mengjulang tinggi, tanaman merambat raksasa seperti naga, dan semangat keindahan berhambus. Di depan gunung yang tinggi, ada dua pohon wilau raksasa yang saling terkait satu sama lain, membentuk portal yang sangat besar. Di atas cabang wilau yang tak berujung, ada dua panah bulu besar yang tergantung, dan dua panah bulu itu disilangkan, memberi orang tekanan yang kuat. Jarum tersembunyi di kapas. Jika orang tidak melakukan saya, saya tidak akan melakukan kejahatan. Long Chen memandangi dua panah bulu dan tidak bisa menahan tawa. Yu Fei memandang Long Chen dengan ekspresi kagum dan berkata, Wow, saudara Long Chen, kamu sangat pintar, kamu telah melihat semuanya, kami Yu klan telah menjadi penjaga klan roh kupu-kupu, kami baik kepada orang-orang. Tapi kami benar-benar tidak akan diganggu. Seperti kapas, kamu lembut padaku, dan aku secara alami lembut satu sama lain. Jika Anda menghancurkannya dengan keras, jarum di dalam kapas adalah senjata yang kami gunakan untuk melawan. Petik dua. Sekarang Yu Fei dan Yu Tong telah menjadi penggemar kecil Long Chen. Untungnya, kedua saudara itu juga sangat antusias dengan Monian, jika tidak, Monian akan menggigit Long Chen. Saya sangat beruntung diundang oleh klan Yuling untuk datang ke Gunung Suci Yuling. Saya tidak pernah memimpikannya sebelumnya. Melihat gunung di depannya, Lu Zikiong tidak bisa tidak mengagumi. Meskipun Gunung Suci Roh Bulu juga ada di kota setan-setan, itu adalah tempat suci klan Roh Bulu. Orang asing tidak dapat mendekatinya, dan bahkan orang-orang dari Sekte Zichen tidak dapat tinggal di sini. Seperti yang dikatakan Yu Fei, meskipun orang Yuling baik hati, mereka tidak mudah diganggu. Jika ada yang berani menyakiti orang-orang Yuling, mereka akan menderita balas dendam berdarah dari orang-orang Yuling. Pusat kekuatan klan Yuling biasanya bersembunyi di Gunung Suci Yuling. Mereka jarang keluar dan sangat misterius. Tidak ada yang mau memprovokasi mereka. Namun, kebaikan dari klan Roh Bulu terlihat jelas bagi semua orang. Biasanya ketika seseorang menyinggung mereka secara lisan, mereka tidak marah. Selama mereka tidak melakukan apapun pada mereka, tidak akan ada bahaya. Oleh karena itu, di depan gerbang kota, murid sekte bergerigi itu hanya berani bermulut kotor. Om. Ketika Long Chen dan yang lainnya berjalan di depan pohon willow kuno yang menutupi langit, kedua pohon willow itu tiba-tiba menerima semacam induksi. Dengan sedikit gemetar, kedua pohon willow itu perlahan berpisah. Cabang-cabang willow terkulai dan berkibar tertiup angin. Sebenarnya terlihat berdiri untuk menyambut Anda gelombang ya Tuhan, Wei Liu menyambut para tamu, Saudara Long Chen, ini adalah etiket tertinggi dari klan Yuling kami. Yufei Yutong berseru kaget, ini pertama kalinya mereka melihat pemandangan seperti itu. Om. Cabang willow terjalin dan daun willow tumpang tindih, dan karpet sebenarnya terjalin. Kecemerlangan ilahi beriak dan langsung menuju ke puncak gunung. Meskipun Long Chen telah melihat dunia besar, cara menyambutnya yang begitu mulia membuat Long Chen sedikit tidak berdaya. Kakak Long Chen, Kakak Monian, tolong dua saudara perempuan. Yu Tong tersenyum dan membawa Long Chen dan Monian ke depan, sementara Yufei membawa saudari Lu Zikiong ke belakang. Berdiri di atas daun willow, cahaya ilahi mengalir, Long Chen merasa bahwa jiwanya telah dibaptis, dan emosi negatif yang terkumpul sebelumnya perlahan-lahan terhanyut, dan seluruh orang menjadi rileks. Saat berjalan di sepanjang karpet willow di tengah gunung, seorang wanita cantik dengan busur panjang dan sanggul tinggi muncul di depan Long Chen. Tuan Patriarch, Saat melihat wanita cantik itu, Yu Tong Yufei buru-buru memberi hormat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.